Masih pertama di kompas siang sodara, polisi menetapkan gunawan sideboard, konten kreator asal Sukabumi Jawa Barat, jadi tersangka kasus dugaan promosi judi online. Selain sideboard, polisi juga menangkap dua orang rekannya. Polisi menangkap gunawan sideboard, konten kreator asal Sukabumi Jawa Barat, bersama dua orang rekannya setelah melakukan siaran langsung di akun TikTok-nya. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Sukabumi, akhirnya polisi menetapkan tiktoker asal Sukabumi yang terkenal dengan joget beras habis ini sebagai tersangka. Lalu, apa alasan polisi menetapkan sang konten kreator menjadi tersangka? Melalui pesan singkat, Kapolres Sukabumi AKBP Saiman membenarkan penangkapan dan penetapan gunawan sideboard sebagai tersangka terkait promosi judi online di akun media sosial TikTok-nya. AKBP Saiman menyebut gunawan sideboard sudah jadi tersangka. Namun, ia tak memerinci kasus yang menjerat sideboard. Polisi berencana menggelar jumpa pers pada hari Senin besok. Pasca penangkapan gunawan sideboard, suasana tempat tinggalnya di Kampung Babakan Baru tampak sepi. Area yang biasa dijadikan tempat live oleh gunawan dan warga kosong. Sementara warga yang kerap ikut live TikTok sideboard tak lagi membuat konten dan kembali ke aktivitas masing-masing. Rumah sideboard dengan bangunan dua lantai pun tertutup. Diamankan dari pihak kepolisian. Kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa sideboard gitu Pak. Secara sepengetahuan saya ya Pak, sideboard itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Sebelumnya, sideboard bersama puluhan warga lain di Kampung Babakan Baru, Kabupaten Sukabumi, viral. Berkat aktivitas live joget di TikTok yang dilakukan setiap hari bahkan nyaris 24 jam. Dari aksi itu, sideboard berhasil mengumpulkan saweran dari para penonton mulai dari 400 ribu sampai 700 ribu rupiah. Kemudian, uang itu akan dibagikan dengan para rekannya yang ikut live. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Molana Firdaus di Desa Bojongkembar, Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat siang. Setelah gunawan sideboard ditetapkan sebagai tersangka, ini terkait dugaan judi online. Begitu bagaimana aktivitas warga yang biasanya ikuti live TikTok? Apakah kembali bertani atau seperti apa? Ya, terima kasih Ian dan juga saudara. Memang pasca ditetapannya sebagai tersangka gunawan sideboard ini, aktivitas di lokasi yang saat ini saya berdiri terlihat sepi. Karena memang di lokasi yang saya berdiri ini adalah lokasi di mana sideboard dan kawan-kawan itu melakukan live TikTok bersama puluhan orang. Dan misalkan jika digambarkan saat ini, bahwa menurut informasi dari Kepala Desa, bahwa yang ikut dengan sideboard ini adalah dari berbagai macam profesi. Mulai dari buruh pegawai UMKM dan juga hasil PHK dari sebuah perusahaan. Mereka semua ikut live TikTok di sini. Namun saat ini pasca sideboard itu ditangkap oleh pihak kepolisian, lokasi live TikTok sideboard saat ini sepi, tidak ada aktivitas apapun. Dan jika saya ingin menggambarkan lokasi sideboard, perkampungan sideboard ini adalah berjarak sekitar 30 km dari kota Sukabumi yang berada di wilayah Cikembar, masuk ke Kabupaten Sukabumi dan masuk jalan perkampungan. Dan lokasi live TikTok ini adalah berada di sebuah lahan kebun warga yang akses jalannya harus melalui gang, di mana gang tersebut berada di pinggir rumahnya sideboard. Dan ada luas lahan di sini ada sekitar 100 meter persegi mungkin dan inilah yang mungkin waktu itu dijadikan live TikTok oleh sideboard dan kawan-kawan. Namun memang hingga saat ini tidak ada aktivitas apapun di lokasi live TikTok sideboard. Bahkan memang beberapa warga pun di perkampungan itu terlihat sepi dan termasuk juga rumah sideboard yang berdiri sebanyak dua lantai memang saat ini tertutup rapat seperti itu. Desa Bojongkombar terpantau sepi begitu dari live TikTok pasca ditetapkannya sebagai tersangka sideboard ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa bukti yang perkuat polisi sehingga akhirnya menetapkan gunawan sideboard sebagai tersangka? Insan. Ya memang berdasarkan informasi bahwa sideboard ini ditangkap dengan dua orang temannya itu pada tanggal 31 Oktober sekitar pukul 4 dan hingga saat ini memang kita di lapangan belum mendapatkan informasi secara detail alasan kenapa sideboard ditangkap namun berdasarkan informasi di lapangan bahwa sideboard ditangkap diduga karena mempromosikan situs judi online saat dia live TikTok dan polisi pun telah melakukan gelar perkara keterangan saksi-saksi dan yang lain sebagainya sehingga pada hari kemarin melalui perpesanan WhatsApp dengan Kapolres Soekabui bahwa sideboard ini informasinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan informasinya polisi akan melakukan press conference pada hari Senin besok untuk memberikan informasi secara detail bagaimana sideboard ini bisa ditetapkan sebagai tersangka namun jika dilihat dan dari informasi yang ada di lapangan bahwa salah satunya adalah yang diamankan dan menjadi barang buka adalah video salah satu live streamingnya sideboard yang mungkin menjadi acuan pihak kepolisian untuk menetapkan sideboard ini sebagai tersangka namun memang hingga saat ini kami di lapangan juga belum mendapatkan informasi secara rinci atau secara detail dari pihak kepolisian kami juga masih menunggu dan memang kembali saya ulangi bahwa pihak kepolisian dan informasinya akan melakukan press conference pada hari besok kepada media dan juga memang dihadirkan tersangka sideboard itu sendiri begitu ya kita tunggu informasi lebih lanjut dari Polres Soekabumi yang akan melakukan jumpa pers pada hari Senin besok terkait penetapan konten kreator sideboard sebagai tersangka terima kasih Insan Monevirdaus melaporkan langsung dari Kabupaten Soekabumi, Jawa Barat Terima kasih